kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan fitur save misalkan bookmark gitu ya misalkan game ini teman-teman pengen bookmark atau pengen save gitu kita bisa bikin kayak button save-nya gitu terus nanti bisa di uncheck juga bisa di remove dari save-nya nah tapi hanya saja kita bikin batasnya itu di state management tidak dikonekkan dengan database gitu jadi kita fokusin gimana behavior atau perilaku yang terjadi di state managementnya misalkan item overwatch 2 kita pengen simpan disini klik gamenya nanti bakal nyimpen ada tandanya nanti gambar atau ikon nyimpennya yang klip terus disini juga misalkan kita pengen simpan klik nanti dia simpan kalau di klik lagi di unsave gitu oke selanjutnya disini teman-teman harus nambahin lagi property baru di game kita akan bikin final boleh ya is save kayak gini ya kemudian sorry this.insave kita jadikan para property ini memiliki nilai default yaitu false untuk data yang lainnya form json gak dimasukin karena gak ada datanya di API di json juga gak selanjutnya karena tipe is save ini adalah final jadi kita gak bisa ngeupdate property nya harus bikin objek baru gitu buat bisa masukin nilai save nah biar tidak terlalu banyak nanti code untuk bikin objek ya tinggal kita bikin khusus function untuk merubah property tertentu biasanya namanya adalah copy with di dart sudah ada extension nya di piasko teman-teman bisa install dulu namanya disinilah dart data class generator klik di class nya lampu kuning atau ctrl titik pilih generate copy with nanti bakal dibikin kan dibawah sini copy with save sekarang kita akan lanjut ke block nya dulu berarti event nya itu ada nambah dua untuk nambahin save dan juga nge remove on save game remove game save selanjutnya ke implementasi block nya nambahin lagi on saya bikin untuk yang R nya dulu atau save nya dulu on save game kembali ke event disini ada data yang dikirim ketika kita nyimpen yaitu game yang di selected saya bisa bikin property game 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 selected nya constructor di delete juga sama kontrol titik eh make class country move game abstract block sebentar oh ya sorry salah nama kelas nya on disini ok save kemudian block nya ada lagi kita bikin variable game yang diselected nya games like event event dot game kemudian disini kalau dari update datanya kan langsung ngeemit dia ke type load nah teman-teman bisa bikin data list baru atau bisa pakai state yang lama terus nanti di update lagi tapi tetap harus dibungkus pakai parable lokal yang ada di event on save game final games sama dengan state state ini dia tipenya adalah live game state jadi kita harus testing dia sebagai tipe load gitu nah cuman disini enggak enggak bebas ngecasting sebagai load sebagai failure enggak karena nanti bisa terjadi exception nah disini saya langsung bikin kita langsung casting ke non-slave game load karena kita udah udah tahu pasti bahwa stat sebelumnya itu kalau kita mau mengeksekusi on save game atau on remove game ya berarti stat sebelumnya itu adalah load gitu kalau kita enggak melakukan kalau kita enggak bisa nge-on save game atau enggak bisa nge-on remove ya berarti stat sebelumnya bukan load entah filer atau entah loading gitu jadi ini udah pasti game load selanjutnya melakukan update new game disini teman-teman bisa bikin langsung aja new game misalkan new game jadi yang game yang dikirim ke event kita akan modifikasi copy with untuk nilai is safe nya itu jadi true untuk update di posisi mana dimana dimananya games kemudian disini where element element element.id kita pakai id untuk nge-filter nya sama dengan sama dengan new game .id sebentar berarti ini kita ambil nilai index nya index nya dulu berarti pakai well nya itu where index where index where id kalau sudah ketemu id index nya games dengan index tersebut kita akan update new game kemudian update ke live game load di emit save kita harus restart biar perubahan di block masuk ke build sekarang oke sudah kebaca perubahan di block nya kita bikin UI nya dulu disini sekalian kita akan bikin ekstrak disini menjadi widget baru untuk item game ctrl titik ekstrak widget kita kasih nama item game sebentar kemudian kita pindahkan disini buat bikin folder baru namanya widget bikin file item game paste kemudian kita import dari material game import juga extended image import juga untuk bikin UI kita akan bikin posisi di kanan atas position top tidak mepet jadi kita kasih jarak 4 ke atas dan 4 ke kanan child kita bikin icon button icon kalau misalkan dia save is save game dot is save kita pakai icons bookmark tapi sama ini warnanya juga dikasih ya misalkan warnanya biru tapi kalau tidak kita kasih icon bookmarknya itu yang outline bookmark border sama warnanya gray save constant constant save untuk compressnya kita tidak lakukan di dalam sini tapi akan kita lakukan di kelas pemanggilannya disini sekalian import jadi dari sini kita bikin on clicknya gitu nanti tinggal di eksekusi eventnya di on clicknya nah untuk bikin on clicknya teman-teman bisa bikin property void callback final void callback on favorit klik on save click tempelin di on press on save click on save click konteks dot read ke game live game sorry live game block dot add eventnya itu on add on add oh sorry on save game save kita coba nah disini ini udah kelihatan ya cuman kurang jelas paling kita edit sedikit di item gamenya kita kasih border kayaknya border atau background cuman background gak ada disini harus masuk ke style terlalu panjang kita pake aja disini tipenya yang field oke udah muncul ya hmm kita coba klik oke udah muncul tuh di save ada tanda warna biru telingan fieldnya kita pake field yang tonal aja oke nah kayak gini kita coba klik lagi disini on save udah oke udah berubah 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 kalau di klik lagi disini tidak berubah lagi karena kita cuman set bahwa kalau di klik itu dia akan nge-save game belum untuk yang remove-nya kita implementasi yang remove-nya dulu di block copy-paste on remove game game yang state lama kemudian copy with isapenya jadi false game index where ya jadi innya sama aja sama beda nilainya jadi antara pro sama false save sekarang kita cek dulu kalau misalkan game sebelumnya ini dia adalah save maka kita menghapus tapi kalau belum di save maka kita melakukan save kalau game is save disini kita harus hapus copy disini copy yang ini paste non remove game else tapi kalau ternyata dia belum pernah di save berarti kita melakukan aksi save gitu dibolak balik kita coba tes lagi ini kan udah di save kalau kita klik dia jadi un-save jadi false register on remove oh ya sorry disini kita melakukan save aja tanpa nge-restart itu gak masuk ke build sekarang jadi harus di-restart dulu sorry kita klik save klik save klik save klik save kalau sekarang kita klik lagi yang udah ada tanda save nya maka dia di-uncheck jadi di-remove di-hapus klik di-hapus klik lagi di-hapus lagi di-hapus lagi di-hapus di-save remove save remove save remove kayak gitu sampai ketemu lagi di next video j Alles Efendimiz p j duc 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 duc